Jakarta tidak lagi menyandang status ibu kota menurut Undang-Undang nomor 29 tahun 2007 tentang Jakarta yang menyatakan bahwa Jakarta habis statusnya sebagai ibu kota negara pada 15 Februari 2024. Kini Jakarta menjadi daerah khusus Jakarta namun karena menyandang nama khusus dan tidak lagi menjadi ibu kota status kekhususan baru Jakarta segera harus ditentukan. Apakah status khususnya sebagai pusat bisnis, ekonomi, pusat perdagangan, pusat keuangan atau ada kekhususan lain yang dipersiapkan. Pemirsa inilah editorial media Indonesia di sehari ini Kamis 7 Maret 2024 dengan tema Jakarta butuh gubernur pilihan rakyat bersama saya Leonor Samosir. Dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti juga dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Jakabudi Santos. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang Lio. Sehat-sehat, Mas. Sehat. Sebentar lagi statusnya bukan lagi khusus ibu kota ya, tapi menjadi daerah khusus. Kita akan bahas itu, kita langsung ke editorial. Editorial pada pagi ini diberi judul Jakarta butuh gubernur pilihan rakyat. Saya pikir, Mas Jaka tadinya, bahwa karena pemerintah berbagai-bagian ya, Menteri Dalam Negeri, sudah mengatakan bahwa gubernur Jakarta yang baru nanti akan tetap dipilih rakyat. Saya pikir itu sudah selesai. Tapi ternyata masih pembahasan ya, bagaimana? Iya, itu kan di draft-nya itu kan jelas. Bahwa daerah khusus Jakarta, bukan lagi DKI ya, mulai dari 15 Februari. Tapi nanti tergantung ke pressnya, kapan diturunkan selama belum ada keputusan ke press, katanya masih berlaku DKI-nya itu. Tetapi dalam pasal 10, itu kan disebutkan Jakarta nanti akan dipimpin oleh gubernur, dibantu oleh wakil gubernur. Yang kontroversi adalah gubernur dan wakil gubernur diangkat, ditunjuk, diangkat, diberhentikan oleh presiden atas usulan dan pendapat DPRD. Ini yang ditunjuk dan diberhentikan oleh presiden ini yang jadi persoalan. Ini kan jelas-jelas kalau beberapa pengamat itu menyebutkan bahwa draft ini, ini merupakan pengkhianatan terhadap demokrasi. Demokrasi itu kan prinsipnya adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Bukan dari presiden, entah untuk siapa. Apalagi dari bapak, oleh paman, untuk anaknya. Itu kan yang sedang terjadi. Dan di kalangan masyarakat itu masih ada semacam trauma ya. Kenapa demokrasi begitu mudahnya, begitu gampangnya, diutak-atakannya, dari kepentingan kelompok atau kepentingan pribadi. Dan di draft RUU DKJ ini, itu kan ada kekhawatiran seperti itu juga. Ketika nanti itu betul disahkan bahwa gubernur itu ditunjuk oleh presiden, itu persoalan kepentingan, persoalan ketidakberesan itu akan sangat mungkin terjadi. Dan itu yang tidak digendakin oleh masyarakat. Baik. Apakah kemudian yang sudah dinyatakan oleh bagian dari pemerintah ya, saya ingat betul, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meyakinkan katanya bahwa pemerintah juga sepakat bahwa gubernur Jakarta itu harus dipilih oleh rakyat. Itu benar atau tidak, kita akan bahas itu. Mas Jaka dan Mbak Misa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 7 Maret 2024. Jakarta butuh gubernur pilihan rakyat. Jakarta butuh gubernur pilihan rakyat. Jakarta tidak lagi menyandang status ibu kota. Undang-Undang nomor 29 tahun 2007 tentang DKI Jakarta menyatakan, Jakarta habis statusnya sebagai ibu kota negara pada 15 Februari 2024. Jakarta kini menjadi daerah khusus Jakarta atau DKJ. Namun karena menyandang nama khusus dan tidak lagi menjadi ibu kota, status kehususan baru Jakarta segera harus ditentukan. Apakah status khususnya sebagai pusat bisnis, ekonomi, pusat perdagangan, pusat keuangan, atau ada kehususan lain yang disiapkan. DPR telah menugasi badan legislasi untuk menyelesaikan rancangan Undang-Undang DKJ itu menjadi Undang-Undang. Pemerintah juga telah menugasi lima menteri untuk bersama atau secara terpisah membahas rancangan Undang-Undang DKJ bersama DPR. Kelima menteri itu ialah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BPN Kepala Bapenas Suharso Mono Arfa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasona H. Lauli. Dari bermacam opsi kehususan untuk Jakarta yang ada dalam rancangan Undang-Undang DKJ, ketentuan dalam pasal 10 ayat 2 rancangan Undang-Undang DKJ soal pengangkatan dan pemberhentian langsung gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta oleh Presiden dengan usulan dari DPR menjadi poin yang harus dicermati. Jika pasal ini disetujui, itu akan mengakhiri rezim pemilihan langsung oleh rakyat yang telah berlangsung 16 tahun. Pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur Jakarta langsung oleh Presiden dengan dali statusnya daerah khusus adalah langkah keliru. Kekhususan Jakarta itu semestinya tidak harus dilakukan dengan mengubah pola pemilihan pemimpinnya apabila jika perubahan itu hanya didasari alasan menghemat, anggaran, dan efisiensi biaya. Pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur Jakarta melalui penunjukan langsung sama halnya mematikan demokrasi. Inti dari demokrasi ialah kedaulatan ada di tangan rakyat. Termasuk kedaulatan rakyat adalah dalam hal menentukan pemimpinnya. Dengan pemimpin yang dipilih Presiden, warga Jakarta jelas akan kehilangan hak untuk memilih pemimpin mereka. Warga Jakarta juga bakal kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pemimpin terbaik menurut pandangan mereka. Padahal, Jakarta dengan segala kompleksitasnya membutuhkan pemimpin yang memiliki legitimasi politik kuat. Pemimpin dengan legitimasi politik yang kuat hanya dapat dimiliki dari pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat. Terlebih, anggota DPRD yang akan menjadi mitra kepala daerah nantinya bakal dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Maka, sang kepala daerah juga mesti memiliki basis legitimasi politik yang kuat untuk mengimbangi DPRD. Legitimasi itu, sekali lagi, hanya bisa dibangun lewat pilkada langsung. Jakarta juga bakal menjadi kawasan aglomerasi yang mencakup daerah penyangga. Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, Bekasi, Puncak, Cianjur, Jabodetabek, Punjur. Kawasan aglomerasi dibentuk untuk menyingkronkan pembangunan Jakarta dengan wilayah sekitar serta mengoordinasikan penataan ruang kawasan strategis nasional di wilayah itu. Di mana nalarnya, ketika para kepala daerah di daerah penyangga memiliki legitimasi politik kuat lantaran dipilih secara langsung, tapi kepala daerah wilayah yang akan memimpin aglomerasi justru tak punya legitimasi politik yang kuat karena dipilih presiden. Hmm? Tidak terbayangkan bagaimana repotnya jika koordinasi itu hanya dilakukan oleh seorang petugas administrasi. Tentu masih seabrek persoalan lain yang bakal muncul apabila pemimpin Jakarta diangkat dan diberhentikan langsung oleh presiden. Dengan pertimbangan itu, apapun status Jakarta kelak, pemimpinnya mestilah pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat. Pemimpin terbaik, pilihan rakyat yang secara politik memiliki standing dan legitimasi yang kuat. Itulah sejatinya yang dibutuhkan Jakarta. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Mas Jakak, kita mau juga coba bertanya. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Nasdem, Taufik Basari. Mas Tobas, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Leo. Mas Tobas, ingin kejelasan bahwa RUU daerah khusus Jakarta itu, kalau tadi ada berita yang kami tayangkan sebelum ini, satu fraksi yang menolak dan ada sekian fraksi yang menerima dengan catatan, termasuk fraksi Nasdem. Itu maksudnya menerima dengan catatan, kalau catatannya kemudian ternyata tidak diubah, itu akan tetap menerima atau bagaimana ya, Mas Tobas? Ya, jadi saat ini tahapannya adalah akan memasuki pembahasan dengan pemerintah. Jadi ketika pernyataan sikap dari fraksi-fraksi itu disampaikan, itu adalah tahapan di mana DPR merumuskan draft RUU DKJ, kemudian dari draft RUU itu kita dimintakan pandangan dari masing-masing fraksi. Nah, bagi fraksi yang menolak itu artinya menolak secara keseluruhan undang-undangnya. Nah, sementara untuk menerima dengan catatan, kita secara undang-undangnya kita menerima dalam arti memang dibutuhkan undang-undang itu, tetapi ada beberapa hal yang kita tolak, yang kita masukkan ke dalam catatan. Di mana kalau kemudian nantinya ketika dibahas dengan pemerintah, tetap ada penolakan, tetap ada poin-poin yang kita tolak itu, ya tetapi kita akhirnya akan menolak. Jadi, karena pada saat itu adalah tahapan pada perumusan, nah itulah yang, catatan itulah yang akan kita perjuangkan ketika kita masuk dalam tahapan pembahasan dengan pemerintah. Oke, Mas Tobas, ini kan musyawara untuk mufakat yang terjadi di DPR, tapi kan kita juga sering melihat bahwa akhirnya kalau belum mufakat, akhirnya voting. Kalau kemudian misalnya begitu ya, yang menerima ini lebih banyak daripada yang menolak, kalau misalnya catatan Nasdem tadi tidak dipenuhi oleh pemerintah, bahwa gubernur daerah khusus Jakarta itu tetap ditunjuk oleh Presiden, bagaimana sikap Nasdem, Mas Tobas? Ya tentu, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, ketika catatan penting kita terhadap salah satu atau beberapa substansi di dalam RU tersebut tidak terakomodir, kita akan menolak RU itu untuk diundangkan. Nah tetapi, karena proses pembentukan undang-undang itu juga merupakan proses demokrasi, di mana membutuhkan dukungan mayoritas dari fraksi-fraksi yang ada di DPR, ya maka ketika memang ternyata meskipun fraksi partai Nasdem menolak, sementara yang lainnya menerima, ya itu akan tetap jadi undang-undang. Nah oleh karena itulah, maka saat ini fraksi partai Nasdem juga melakukan lobby-loby kepada fraksi-fraksi lain, agar kita bersama-sama melakukan penolakan terhadap pasal yang menyatakan bahwa gubernur ditunjuk oleh presiden. Nah itulah fungsi dari lobby-loby yang dilakukan, ya karena memang tidak bisa sendirian, atau tidak hanya bisa beberapa fraksi saja yang bersikap untuk hal-hal tertentu, harus kita upayakan agar sikap itu disampaikan dari mayoritas fraksi yang ada. Kalau apa ya, semangat atau aura yang ada di DPR saat ini terhadap RU DKJ, khususnya soal gubernur yang rencananya kalau menurut RU ini, draft ini ditunjuk oleh presiden, itu kebanyakan kalau yang Mas Tobas bisa sampaikan, menolak atau bisa menerimanya itu Mas Tobas? Ya saat ini kalau yang saya lihat sepertinya mayoritas sudah mulai menyatakan menolak terhadap gagasan mengenai gubernur yang diangkat oleh presiden, ya sehingga sebagian besar sepertinya akan menyetujui untuk pemilihan langsung untuk gubernur DKJ ini. Ya tapi kan ini proses masih berlangsung, nah karena itu saya pun juga berharap ya, kita masyarakat pun juga sama-sama mengawal ini, sama-sama mengingatkan ini, karena memang terus terang untuk isu pemilihan gubernur DKJ ini, perubahan-perubahan sikap ini terjadi karena tekanan dari masyarakat juga. Nah inilah gunanya dari tekanan masyarakat dalam proses penguntungan undang-undang, yang terasuk pengawalan dan partisipasi, oleh karena itu saya juga mengajak kepada seluruh masyarakat, ayo kita sama-sama kawal, jangan sampai kemudian demokrasi kita menjadi mundur di Jakarta ini, dengan proses pengangkatan gubernur oleh presiden. Oke, satu lagi Mas Tobas, ini di pasal 55 ya RUU Daerah Khusus Jakarta, soal Dewan Kawasan Aglomerasi, yang di dalam draft itu dikatakan dipimpin oleh Wakil Presiden, itu dibuat catatan juga untuk ditolak oleh fraksi Nasdem dan fraksi-fraksi lain, atau diterima itu Mas Tobas? Nah, sepertinya itu adalah salah satu isu yang juga akan menjadi pembahasan penting, ya tentunya ada pihak yang juga ingin mendorong, agar norma itu ada di dalam undang-undang, tapi juga ada pihak-pihak lain yang juga akan mengkritisinya, atau mungkin maka mengarah pada penolakan. Oleh karena itulah, maka, sekali lagi, partisipasi publik sangat diharapkan, ya masukan-masukan terhadap apa yang bisa kita jadikan alasan untuk mempunyai penolakan itu, itu pun juga penting ya, kita dapatkan dari masyarakat, dari kalangan akademisi, dari berbagai kelompok masyarakat, nah untuk memperkuat juga ketika kita nanti akan berdebat, akan berdiskusi ketika pembahasan RU ini dilakukan di DPR bersama dengan pemerintah. Baik, kita, kami tentunya terus berharap kepada Mas Tobas dan kawan-kawan yang ada di parlemen di Senayan untuk mewakili suara rakyat. Masih setuju ya Mas Tobas bahwa suara rakyat, suara Tuhan masih setuju ya Mas Tobas ya? Betul, DPR itu harusnya merepresentasikan kehendak rakyat, dan itulah yang harus dilakukan kita-kita di DPR ini. Baik, selamat berjuang, terima kasih. Anggota Komisi 3 DPR RI, Fraksi Nasdem, Taufik Basari sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Mas Tobas. Ini satu anggota Dewan, Mas Jaka. Masalahnya kan di DPR ada berapa? 575. Kira-kira akan sama tidak untuk menyuarakan bahwa demokrasi itu memang ya harus langsung kedaulatan rakyat. Gubernur Jakarta nanti tetap harus dipilih oleh rakyat Jakarta, bukan ditunjuk oleh Presiden. Bagaimana? Ya, kita mungkin bisa berangkat dari sebenarnya alasan apa sih untuk adanya draft Gubernur itu ditunjuk Presiden. Kalau kita lihat beberapa yang disampaikan oleh beberapa anggota DPR termasuk dari Balak misalnya, itu sebenarnya kan sulit untuk kita terima kan. Misalnya begini, ada yang menyebutkan bahwa alasan kenapa Gubernur daerah khusus Jakarta nanti ditunjuk Presiden, karena di Jakarta masih ada aset-aset milik pemerintah pusat yang harus dijaga. Apakah kalau Presiden dipilih oleh rakyat kemudian aset-aset milik pemerintah pusat di Jakarta akan terancam? Dijarah? Kan tidak. Akan dijarah, akan diklaim oleh pemerintah DKI? Kan tidak. DKI ya? Jadi salah satunya, eh DKI masih, masih biasa. Jadi alasan-alasan seperti itu juga tidak bisa kita terima. Kemudian begini, ada juga alasan, karena kalau dengan pemilihan langsung, itu biayanya cukup besar. Itulah yang selama ini digaungkan oleh pihak-pihak yang dalam tanda kutip ada kepentingan-kepentingan tertentu terhadap sebuah pemilihan langsung, baik pemilu maupun belkada. Apakah selama ini DKI selama ini memiliki pemilihan langsung terkendala oleh kos, oleh biaya? Kan tidak juga. Jadi alasan-alasan seperti itu, itu tidak ada urgensinya. Bahkan ada beberapa ahli yang mengatakan ya tidak ada satupun pembenaran untuk membuat peraturan gubernur ditunjuk oleh Presiden. Jadi kita sangat berharap kepada para anggota DPR, meskipun ini RUU ini adalah inisiatif DPR, ya kita berharap betul-betul mendengarkan suara rakyat, dan betul-betul berpijak pada semangat untuk membangun demokrasi, bukan justru untuk mematikan demokrasi. Kalau nanti betul gubernur ditunjuk oleh Presiden, itu juga menyalahi konstitusi. Tadi Pak Johan Mansa juga sudah menyatakan bahwa di Pasar 18 Undang-Undang Dasar 45, kepala daerah itu harus dipilih oleh lewat pemilihan yang secara demokratis. Apakah ditunjuk langsung oleh Presiden itu demokratis? Ya jelas tidak. Meskipun itu ada tambahan atas usulan atau pendapat DPRD. Kan kita selama ini tahu, belum lama kan Presiden melakukan penunjukan penjabat-penjabat kepala daerah. Meskipun ada juga klausul itu di atas usulan atau atas pertimbangan DPRD. Faktanya apa? Faktanya kan banyak sekali, ada dugaan pejabat-penjabat kepala daerah itu terlibat dalam politik. Terlibat dalam kepentingan untuk mengagulkan kepentingan mereka yang menunjuk. Pengkondisian. Pengkondisian. Jadi hal-hal seperti ini harus betul-betul menjadi pertimbangan DPR. Karena nanti kuncinya ini kan salah satunya ada di DPRD. Kalau pemerintah saya pikir meskipun dalam beberapa kesempatan dari unsur-unsur pemerintah mengatakan tidak setuju dengan pemilihan apa? Oleh Presiden. Oleh Presiden. Penunjukan oleh Presiden. Ya kita kalau ada petua begini, selalu sisakan ketidakpercayaan kepada para politikus. Karena katanya lidahnya bukan hanya satu katanya. Atau tenggorokannya ada banyak. Ya tenggorokannya bukan hanya satu. Yang satu menyuarakan kebenaran, yang satu menyuarakan kebohongan. Jadi ya kita lihat nanti ya seperti apa sebenarnya sikap DPR, bagaimana sikap atau komitmen pemerintah untuk mendekatkan demokrasi. Demokrasi Yuan sudah sangat terancam dalam pemilu, masa mau diacak-acak lagi dalam undang-undang DKJ? Pertanyaan yang menggelitik, yang mengganggu nih ya Mas Jakai ya. Sassus mengatakan bahwa kan banyak orang berpikir ini ide dari mana sih, wangsit dari mana sih sampai yang membuat draft RU ini meminta supaya gubernur daerah khusus Jakarta ditunjuk oleh Presiden. Dan juga nanti ada Dewan Kawasan Aglomerasi yang dipimpin Wakil Presiden. Ini wangsit, wasiat, hasil bertapa, atau jangan-jangan ada kepentingan politik praktis untuk sekian waktu ke depan. Tapi kita harus tidak dahulu, bisa tetap bersama kami Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian koten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat tanda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com Atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia pemirsa dan saat ini kita akan mendengarkan dulu mas jakak pendapat dari para pemirsa kita. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta, ada Ibu Yati. Ibu Yati, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu Yati. Ini saya orang Jakarta loh, saya berhak untuk bersuara di Mas Yogyakarta. Jakarta ya? Jakarta mana bu, wilayahnya bu kalau boleh tahu? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Ya, saya berhak untuk bersuara ya. Saya tuh maunya sebagai orang Jakarta, saya mau tuh, gue burunya nanti itu orang yang tahu seluk-beluk Jakarta. Orang yang mengerti karakter orang-orang Jakarta. Jangan dari luar Jakarta, dia tuh nggak tahu karakter orang-orang Jakarta kayak gimana tuh, dia nggak ngerti ya, nggak? Mungkin saya dengar tuh banyak orang dari Jakarta mau jadi gubernur, saya tuh nggak mau. Saya tuh mau orang yang tahu orang Jakarta tuh bagaimana karakternya, sirwannya. Lagian juga kenapa sih kok gue merupakan dipilih oleh presiden. Apa urusannya? Nanti kalau presidennya suka-suka yang secara dia, nanti kalau orang Jakarta tuh nggak suka tuh gimana? Orang Jakarta rasa tersetanok kalau kayak gitu. Jangan dengarkan orang, jangan dengarkan pendapat dari orang luar Jakarta ya. Ini khusus orang Jakarta yang harus dilibatkan secara umum tuh orang Jakarta. Jangan orang dari daerah lain yang dilibatkan. Jangan bisa kacau balau nanti gitu ya. Ini orang Jakarta tiba-tiba harus dilibatkan langsung ya. Jangan cuma TPR aja gitu, Mas Leo. Selamat pagi. Terima kasih Bu Yati, selamat pagi dari Jakarta Selatan. Ya walaupun mungkin kita bukan orang Jakarta, daerah khusus Jakarta. Tapi kan kita orang Indonesia ya, boleh juga menanggapi soal ini. Kita akan mendengarkan pendapat dari pemisah Metro TV berikut. Masih dari Jakarta ada Ibu Ong Meihwa. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Mas Kohal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ong di Jakarta Selatan juga ya Bu ya? Iya, saya di Pejaten. Pejaten. Silahkan Bu, pendapat Ibu. Bagaimana Bu? Ibu mau tidak ini kalau presiden yang baru nanti akan menunjuk gubernur baru Ibu. Nah, bagaimana Bu? Iya, kalau rakyat sudah memilih, kita dukung Bang Leo. Oh. Iya, jadi jangan menyalahi demokrasi. Undang-undang kan sudah menetapkan dan DPR juga sudah memilihnya. Iya. Lalu sekarang kenapa kembali kepada presiden akan memikir gubernur Ibu Kota Jakarta. Ya, memang kita rakyat, rakyat Jakarta Bang Leo. Iya Bu. Kita menghendaki asli Betawi. Jadi, jangan bukan Betawi lalu masuk jadi Betawi. Lalu bagaimana kehidupan orang Betawi ini dia kan kalau orang daerah kan tidak tahu banjir juga. Antinya tidak teratasi lalu... Bong, ini sedikit iseng ya saya bertanyanya. Ibu memilih lebih karena karakter. Maksudnya tadi Ibu bilang harus Betawi lah begitu. Tapi misalnya kemampuannya kurang. Atau orang yang bukan Betawi tapi tahu persis apa yang dibutuhkan Jakarta. Tahu persis mengatasi kemacetan, mengatasi banjir. Ibu pilih yang mana? Ya, saya akan memilih sekalipun bukan orang Jakarta. Tetapi orang Betawi pasti punya kelebihan dong Bang Leo. Oh begitu ya. Iya, dia kan orang asli dilahirkan di Jakarta, dibesarkan tahu selok beloknya mana macetnya. Tapi itu kan kalau Ibu sebagai warga Jakarta masih boleh memilih gubernur Jakarta. Nah kalau nanti kemudian dipilihkan, ditunjukkan oleh Presiden, mungkin Presiden akan lebih tahu daripada kita semua. Itu kan mungkin akan lebih bagus juga untuk warga Jakarta seperti Ibu Ong. Bagaimana Bu? Iya, Bang. Presiden kan hanya sampai Oktober Bang. Oh, ini Presiden yang berikut loh Bu katanya yang akan memilih. Tapi kan bagaimanapun, ya kita dukung meskipun beliau tidak dilahirkan di Betawi. Tetapi mempunyai kredibilitas, mempunyai kepandain, keahlian. Bagaimana untuk menginakkan Jakarta ini loh Bang Leo. Menjinakan. Iya, jadi pemacetan ini luar biasa Bang Leo. Oke. Kita mau dari satu tempat yang hanya satu kilo makan berapa menit, berapa jam Bang. Sayangin saja, makin hari makin macet dan kita mungkin nanti di tahun berapa kita bisa bergerak Bang Leo. Jangan kaki Bu. Ya, semoga Jakarta menjadi kebanggaan daripada orang Betawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ong Mei Hua di Pejatin, Jakarta Selatan. Sekarang kita akan mendengarkan pendapat pemirsa Metro TV yang bukan warga Jakarta, tapi masih warga negara Indonesia tentunya. Kali ini dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan ada Pak Tasrik Usman. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Tasrik, pendapat Anda? Silahkan Pak. Ya, Bang Leo, walaupun saya bukan orang Jakarta, tapi saya cinta Jakarta. Makanya saya akan menyuarakan bahwa Jakarta itu tetap butuh gubernur pilihan rakyat, karena itu undang-undang. Mengenai ada konsep atau draft perancangan undang-undang yang diusulkan oleh pemerintah kebalik DPR RI, Pasal 10 ayat 2 yang menyatakan bahwa gubernur akan ditunjukkan dan diberhentikan oleh presiden atas usul DPR. Saya berharap teman-teman di DPR untuk menolak itu ya, karena itu kalau itu disetujui itu akan menunjukkan kemunduran dalam berdemokrasi. Karena kita tahu bahwa wali kota-wali kota di Jakarta itu adalah pilihan pemerintah pusat yang ditunjuk dan itu tidak dipilih oleh rakyat. Nah, dibayangkan kalau wali kotanya semua yang ada di DPR itu hanya ditunjuk, kemudian gubernur juga hanya ditunjuk bagaimana legitimasinya di depan masyarakat. Karena walaupun Jakarta itu nanti tidak akan menjadi ibu kota negara, tetapi dia akan menjadi daerah khusus Jakarta. Nah, jadi yang kedua ini untuk mengantisipasi jangan sampai di kemudian hari, karena kan ada fenomena-fenomena pemaksaan kehendak, pelanggaran etika dan undang-undang. Bayangkan saja kalau nanti ditunjuk itu misalnya seorang presiden menunjuk anaknya lagi, mau dibawa kemana negara ini. Jadi kita berharap mudah-mudahan teman-teman di DPR untuk tetap memperhatikan kepentingan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jakarta, bahwa gubernur tetap dipilih oleh rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasri Kusman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi Pak. Menarik ini pendapat dari para pemirsa kita, Mas Jakarta. Bu Yati dan Bu Ong tadi mengatakan, kalau bisa sih orang Betawi lah, orang Jakarta asli katanya. Walaupun tadi Bu Ong mengatakan, ya nggak apa-apa deh kalau bukan orang Betawi, yang penting tahu mengatasi masalah Jakarta. Ini kan akhirnya pertanyaannya adalah begini, kalau ada daerah khusus, lalu juga ada daerah istimewa yang mencegah. Apakah kemudian itu hanya untuk orang-orang yang memang dari etnis yang berada di tempat itu? Atau memang semua orang bisa menjadi pemimpin di daerah itu selama dia bisa membangun Jakarta? Ya, kalau pertanyaan soal itu tidak lepas dari soal histori. Kalau Papua itu ada undang-undang yang menyebutkan bahwa gubernur itu harus orang Papua asli. Putra daerah ya? Putra daerah. Itu diharuskan ya? Iya, dari putra daerah sampai sekarang. Dan kita bisa memahami itu karena ada banyak pertimbangan sejarah dan berbagai pertimbangan politik segala macam lah. Tetapi kalau untuk DKI, kok saya tidak setuju kalau harus petawi asli. Putra daerah. Harus putra daerah. DKI atau DKJ lah, DKJ nanti itu kan sebenarnya miniaturnya Indonesia. Bahwa semua orang dari seluruh penjuru tanah air itu. Datang ke sini? Datang ke sini, tinggal di sini, lahir di sini, besar di sini, meninggal di sini. Jadi agak-agak terlalu apa ya, terlalu lemah lah alasan untuk membuat bahwa gubernur itu nanti adalah orang putra daerah. Tapi yang lebih penting dari itu, siapapun nanti ya itu harusnya dipilih oleh rakyat, bukan ditunjuk oleh presiden. Itu sebenarnya yang paling penting. Apakah nanti yang terpilih itu orang putra daerah, kalau memang dia punya kapabilitas, punya kapasitas, punya integritas, ya syukur. Tetapi kalau nanti pilihan rakyat itu bukan putra daerah, asal mereka punya kemampuan, punya kepemimpinan yang bagus, ya harus kita syukuri juga. Yang penting adalah demi kebaikan masyarakat daerah khusus Jakarta nanti. Dan yang paling penting lagi, itu demi apa terselenggaranya pemerintahan, pemilihan yang demokratis. Jangan lagi kita kembali, malah kembali semakin mundur dan memperburuk semangat dan iklim demokrasi kita. Pertanyaannya juga tadi para pemirsa kita ya, Mas Jagat, tiga-tiganya setuju kalau rakyat yang memilih, bukan ditunjuk oleh presiden. Tapi kan kalau kita melihat RUU ini kan akan dibahas di DPR Pusat, di Senayan. Dan tadi Mas Taufik Basari dari fraksi Nasdem mengatakan, minta dukungan dari kita semua rakyat, supaya bisa menjadi dasar juga mereka menyuarakan, menolak soal penunjukan gubernur Jakarta oleh presiden. Pertanyaannya, melihat perkembangan politik yang terjadi. Diduga RUU DKJ ini juga ada muatan politisnya, politik-politik praktis malah. Nah, bagaimana kita bisa memastikan bahwa tidak akan ada lagi pat gulipat di Senayan, kalaupun ada DPR, anggota DPR mengatakan menolak, kalau dia kalah suara kan akhirnya nanti jadi juga itu undang-undang DKJ, yang kemudian bisa jadi memasukkan bahwa gubernur Jakarta ditunjuk oleh presiden. Memastikan itu tidak terjadi, bagaimana? Ya, sebagai rakyat, seperti tadi dibilang Bang Taufas, ya kita harus terus bersuara. Terus melakukan tekanan-tekanan dengan cara yang bisa kita. Kalau dalam agama itu kan ada tiga level ya, ketika kita melihat kemungkaran. Pertama adalah dengan doa, kemudian dengan lisan, ketiga adalah dengan perbuatan. Yang dengan perbuatan itu yang punya kekuasaan, ya termasuk nanti anggota DPR itu. Yang dengan lisan itu seperti kita-kita ini, terus bersuara. Baik tulisan maupun dengan lisan, dengan ucapan. Dan yang paling lemah adalah yang berdoa. Yang mereka mungkin tidak punya kekuatan untuk melakukan tekanan secara lisan maupun dengan perbuatan. Tetapi apapun, kita terus mengingatkan, kita terus mengawal bahwa ini pertaruhan demokrasi di Jakarta ini kembali terjadi. Kita jangan terlalu percaya sepertinya kepada pemerintah lah. Meskipun tadi di Metro juga ditayangkan, Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa pemerintah itu setuju pemilihan langsung. Tidak hanya Menteri Dalam Negeri, Presiden Jokowi pernah menyatakan, dia tidak setuju dengan gubernur ditunjuk presiden. Kita tunggu, apakah itu hanya sekedar ucapan, apakah itu hanya sekedar lip service. Ya ditunjukkan nanti di pembahasan, kalau memang coba presiden itu setuju tetap dipilih oleh masyarakat, perintahkan nanti ke pemerintah, unsur pemerintah untuk menolak draft yang diusulkan oleh DPR. Ya karena pengalaman beberapa waktu belakangan kita mendengarnya A, ternyata bukan hanya menjadi B, tapi menjadi minus A. Kita harus jadadah dulu masyarakat dan unsur, tetap bersama kami Editorial Medi Indonesia, segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Jaka kalau melihat apa yang terjadi, belajar dari sekian pernyataan-pernyataan, dari orang yang sama yang tadi kita sudah sebut, itu berubah kenyataannya. Nah pertanyaannya, bagaimana kita sebagai rakyat bisa memastikan bahwa apa yang dikatakan itu, baik dari pemerintah maupun DPR, beberapa orang, itu benar-benar akan terjadi di undang-undang DKJ nanti? Ya ini pertama adalah tadi kita sebut ini pertaruhan demokrasi di Jakarta. Kedua ini pertaruhan pemerintah dan pertaruhan DPR. DPR, artinya kalau tadi beberapa anggota DPR, tadi Pak Dasko juga bilang katanya partai-partai politik sudah setuju nanti, gubernur dipilih langsung, ya jangan hanya sekedar ucapan, buktikan nanti di forum resmi, di pembahasan. Begitu juga dengan pemerintah, kalau Pak Jokowi itu katanya dia setuju dengan pemilihan oleh rakyat, ya kalau dia tidak memerintahkan apa-apa terhadap apa unsur pemerintah dalam pembahasan, ya rakyat juga patut menduga-duga, hanya sekedar kata-kata, tetapi faktanya justru berkebalikan. Dan itu yang sudah beberapa kali dirasakan oleh masyarakat kan, sikap-sikap seperti itu. Jadi begini, kalau kita kembali ke zaman lama, kalau umpamanya gubernur nanti itu ditunjuk oleh presiden, nanti dia bertanggung jawab ke siapa? Ke presiden. Ke presiden, bukan ke rakyat. Padahal prinsip demokrasi adalah, ya semuanya kembali ke rakyat. Mereka yang memilih rakyat, mereka yang dibilih harus bertanggung jawab kepada rakyat. Bukan kepada yang lain, bukan kepada kekuasaan. Bukan kepada yang menunjuk. Iya, kalau nanti umpamanya gubernur ditunjuk oleh presiden, bisa jadi statusnya hampir sama kayak menteri. Dia akan menjalankan visi-misi presiden. Menurut presiden saja? Betul, bukan menjalankan visi-misi yang diinginkan oleh rakyat. Bukan untuk rakyat Jakarta? Betul, ini kan berbahaya model-model seperti ini. Belum lagi, dalam draft itu juga ada salah satu pasal kontroversia, Dewan Kawasan Aglomerasi. Ini kan juga jadi persoalan. Yang pimpin wakil presiden. Iya, kenapa harus dipimpin oleh wakil presiden? Karena dalam konstitusi itu tidak ada tugas dan kewajiban wakil presiden mengepalai sebuah kawasan. Tugasnya itu adalah membantu presiden. Kalau nanti Dewan Kawasan Aglomerasi ini dipimpin oleh wakil presiden, apalagi nanti wakil presidennya kemungkinan kalau dari hasil hitung cepat dan realkon KPU Selamin adalah putranya Jokowi. Ya tidak ada salahnya ketika masyarakat itu menduga-duga. Jangan-jangan draft RUU DKJ itu sudah dipersiapkan sejak lama. Jangan-jangan ada kesengajaan agar nanti itu wakil presiden yang kemungkinan adalah putranya Jokowi yang memimpin kawasan aglomerasi. Jadi ini dugaan-dugaan seperti ini, dugaan-dugaan miring seperti ini yang berkembang di masyarakat, itu harus dijawab oleh pemerintah, harus dijawab oleh presiden, harus dijawab oleh DPR. Bahwa dugaan itu semuanya tidak betul. Caranya apa? Ya, jangan lagi nanti disahkan pasal yang mengatur bahwa menurut Jakarta ditunjuk oleh presiden. Mas Jaka, kita punya waktu berapa lama ya? Kan Pilkada ini November, itu masih cukup tidak untuk RUU ini kemudian menjadi dan seperti yang diharapkan kita semua ini? Harus cukup. Karena kalau nanti tidak belum ada undang-undang ketika ada Pilkada, apalagi status DKI itu berubah menjadi DKJ, ya berarti akan ada kekosongan pemerintahan dan kekosongan aturan. Dan itu juga jadul berbahaya. Dan kalau itu bisa jadi nanti malah presiden yang akan membuat keputusan-keputusan tersendiri. Dan sebenarnya cukup lah, masih berapa bulan ya bangsa? 5 bulan sih harusnya. Bulan 11, sekarang bulan 3, berarti 8 bulan. Iya harusnya cukup karena pasal-pasal juga tidak terlalu rumit ya? Tidak terlalu rumit dan tidak terlalu banyak. Hanya ada beberapa yang kontroversial ini kan? Yang lain kalau saya baca-baca itu kan tidak ada yang bermasalah. Nah, jadi prinsipnya pencetuan satu, yang diinginkan rakyat Jakarta dan juga rakyat Indonesia tentu saja, hidupkan atau jaga semangat demokrasi di Jakarta dan juga di Indonesia. Baik, kita kawal sama-sama. Mas Jagabudi Santosa, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Pemimpin saya tentu seabrak persoalan masih bakal muncul bila pemimpin Jakarta diangkat dan diberhentikan langsung oleh presiden. Dengan pertimbangan itu, apapun status Jakarta kelak, pemimpinnya mestilah pemimpin yang dipilih langsung rakyat. Pemimpin terbaik yang secara politis memiliki standing dan legitimasi yang kuat, itulah sejatinya yang dibutuhkan Jakarta. Saya Leonor Samosi, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton! Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!